Halo, kita bertemu lagi dengan materi mata pelajaran prakarya kelas 11 Materi ini kelanjutan dari pertemuan kita kemarin ya Yang membahas tentang kulidaya ikan Nah, sekarang ini kita melanjutkannya Yaitu tentang manfaat ikan konsumsi Nah, kalau secara umum ya Kalau kita selalu banyak makan ikan itu berarti kita mendapatkan kandungan yang bermanfaat dari ikan itu ya Bagi tubuh kita Karena tidak semua kebutuhan gisi itu dapat dipenuhi atau diproduksi oleh tubuh kita ya Dia membutuhkan asupan dari luar tubuh kita ya Nah, salah satu contohnya kandungan gisi yang ada pada ikan ya Nah, baik kita coba baca referensinya ya tentang manfaat ikan konsumsi ini Kita minta bantuan asisten Bapak untuk membaca referensi ini ya Kita dengarkan bersama ya Ada sebuah studi tahun 2006 yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health Diketahui bahwa tingkat kematian akibat penyakit jantung pada orang dewasa yang makan ikan 2 kali sepakan Lebih rendah atau 36% daripada mereka makan ikan sedikit atau tidak sama sekali Ikan merupakan sumber makanan penting karena mengandung 2 asam lemak Omega 3 yaitu Eicosapentaenoic acid atau disingkat EPA dan Docosahexanoic acid atau DHA Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung Tubuh tidak memproduksi Omega 3 harus didapatkan melalui asupan makanan Nah itu tadi yang baru dibaca oleh asisten baru Bapak ya Berdasarkan sebuah studi ya Berarti ini bukan hasil informasi yang didapat begitu saja ya Tetapi berdasarkan hasil studi ya Hasil studi juga tidak mudah tuh Bukan main-main ya Di salah satu perguruan atau salah satu sekolah yang ada di luar negeri sana ya Yang mengatakan bahwa Orang dewasa yang makan ikan 2 kali sepekan 2 kali sepekan itu 2 kali dalam seminggu ya 2 kali dalam seminggu makan ikan Itu lebih rendah atau 36% daripada mereka yang makan ikan sedikit Atau tidak sama sekali ya Ini akibatnya apa itu terhadap penyakit jantung ya Ya mungkin kita tidak tahu ya ini apa relevansinya Tetapi berdasarkan studi ini Orang yang sedikit makan ikan Dibandingkan orang yang minimal 2 kali Makan ikan dalam seminggu Itu mendapatkan gisi yang lebih baik gitu ya Mungkin bahasanya seperti itu ya Gisi yang lebih baik bagi tubuhnya Untuk tubuhnya bisa mengolah Manfaat yang diperoleh dari makan ikan tadi Untuk kesehatannya ya Mungkin bahasanya seperti itu ya Yang bisa kita terjemahkan ya Dibandingkan orang yang tidak makan ikan Tapi kalau bagaimana pak Kalau orang tiap hari makan ikan Berarti lebih dari 36% ya pak Gisi yang diperoleh ya Kita tidak tahu Karena bukan Bukan bidang kita ya Mungkin bisa ditanya kepada orang-orang Ahli gizi gitu ya Apakah memang setiap hari makan ikan Mungkin lebih Perusannya lebih banyak lagi gitu ya Manfaatnya ya Tapi disini Bukan asal makan ikan ya Ikan disini ya Ikan yang Yang pertama Segar gitu ya Kalau sudah Mati Ya bukan maksudnya Ikan segar yang baru diperoleh Dari sungai Dari laut gitu ya Dimasak gitu ya Ya memang ikannya mati juga Kalau sudah masaknya dimakan ya Nggak ada makan ikan Mungkin ada ya Ada juga ya Ada jenis ikan Yang memang Tanpa dimasak Yang langsung dikonsumsi ya Mungkin ada jenis ikan Ya sampai sekarang Bapak belum pernah tuh Makan ikan yang Tanpa dimasak ya Mungkin di belahan negara lain Ada jenis ikan Kalau tidak salah Sejenis ikan Tuna ya Atau sejenis ikan-ikan lain Yang pada bagian tertentu Dalam Daging ikan itu Bisa langsung dikonsumsi Tanpa dimasak ya Itu Dan Memperoleh Nilegisi yang luar biasa ya Kadang-kadang juga Kita Ketahui bahwa Ada jenis ikan Yang mahal harganya ya Di restoran-restoran tertentu Ikan-ikan tersebut Bisa Luar biasa mahalnya Mungkin karena Kandungan gizinya tadi ya Lebih banyak Atau memang Di sisi lain Dapat ikannya susah itu ya Mungkin ikannya ya Pandai Menghindar dari tangkapan nelayan Sehingga susah Ketika tidak didapat Harganya mahal ya Kalau di tempat kita Banyak ikan-ikan sungai Yang sering kita konsumsi Ya bukan berarti Tidak memiliki Kandungan gizi ya Intinya Di dalam Studi yang Kita Dengarkan tadi Yang baru Asisten Membacanya tadi Bahwa Kandungan Protein Atau gizi Yang dari Orang yang makan ikan Minimal 2 kali Dalam seminggu Lebih baik Dibandingkan orang yang Tidak makan ikannya Tapi Orang yang vegetarian Itu Sehat saja ya Kita tidak tahu juga ya Hal ini Berkaitan dengan Ilmu gizi ya Yang pasti Berdasarkan studi ini Yang dilakukan Salah satu Sekolah yang ada Di luar negeri sana ya Hal Harvard School Of Public Health Ini Mengatakan bahwa Tingkat kematian Akibat penyakit jantung Pada orang dewasa Yang makan ikan 2 kali sepekan Lebih rendah Lebih rendah Dibandingkan Mereka yang sedikit Makan ikan Gitu Ini manfaat Dari ikan konsumsi Karena tidak semua ikan Yang bisa dikonsumsi Ada jenis-jenis ikan Juga yang Tidak bisa dikonsumsi Ya Contoh-contohnya Mungkin Ya Seperti ini ya Di gambar ini Contoh-contoh ikan Yang tidak bisa dikonsumsi Barangkali Tetapi pada Kebanyakan Banyak ikan Yang sering dikonsumsi Nah Kita langsung Ke Bagian Dalam Pemanfaatan Atau Pengemasan Ikan konsumsi Ya Nah Kita Dengarkan lagi Asisten Bapak Membaca Tentang Pengemasan Ikan konsumsi Kita dengarkan bersama Ada dua metode pengemasan yang biasa dilakukan untuk transportasi benih ikan agar dapat hidup sampai tujuan yaitu metode tertutup dan terbuka Metode tertutup pengemasan sistem tertutup yaitu pengemasan ikan hidup dengan menggunakan tempat atau wadah tertutup udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam media tersebut Pengemasan dengan metode ini dapat dilakukan pada pengangkutan jarak jauh dalam waktu relatif lama Alat pengangkut dapat menggunakan kantong plastik yang diberi media air dan oksigen Itu tadi yang barusan dibaca oleh asisten Bapak Terima kasih Asisten sudah Membaca Teks ini ya Untuk kami Dalam pengemasan itu ada dua ya Dikenalnya Metode tertutup dan Metode terbuka Tapi di sekarang ini metode tertutup Itu Pengemasan ikan hidup yang menggunakan metode tempat dan wadah tertutup ini Intinya adalah Udara dari luar itu tidak bisa masuk Ini biasanya untuk pengangkutan atau membawa ikan itu Untuk perjalanan jauh ya Mungkin dikirim ke tempat tertentu yang membutuhkan waktu yang lama ya Jadi perlu ditutup Ya kalau tidak ditutup Ketika dari A Dibawa ke B Dengan waktu Di dalam Suatu tempat Tidak tertutup Ada Seratus misalnya Dari A ke B Jarak tempuhnya Mungkin tiga jam Tanpa ditutup Ketika sudah sampai Sisa satu Ya bisa jadi sisa satu Karena diselama dalam perjalanan ikannya meloncat Karena jalan yang rusak Meloncat ikannya Karena jalan yang merobang Meloncat gitu ya Sehingga Sampai tujuan Malah tinggal beberapa ekor saja Nah Ini metode ya Kekurangannya mungkin nanti Kita akan masuk kekurangan dan kelebihan dari metode ini Ini bagian dalam pengemasan ikan konsumsi Nah sekarang coba kita dengarkan lagi Kita baca ya Bukan kita yang membaca Asisten ini yang membacanya ya Metode terbuka bagaimana Coba Asisten baca dong Metode terbuka Bagaimana Yang bacanya marah guys Coba dibaca yang Itu kelebihan dan kekurangannya Metode tertutup Kelebihannya Media air tahan terhadap guncangan selama pengangkutan Dapat dilakukan untuk pengangkutan jarak jauh atau dengan pesawat terbang Memudahkan penataan dalam pemanfaatan ruang selama pengangkutan Kekurangannya Media air tidak dapat bersentuhan Dengan udara langsung atau tidak ada difusi oksigen dari udara Sehingga tidak ada suplai oksigen tambahan Tidak dapat dilakukan pergantian air Dan memerlukan kecermatan dalam memperhitungkan kebutuhan oksigen dengan lama waktu pengangkutan Oke terima kasih Nah itu tadi ya Kelebihan dan kekurangannya Yang pertama dengan metode tertutup itu Kekurangannya Media air Eh ini kelebihannya dulu Media air Tahan terhadap guncangan Selama pengangkutan ya Karena Dibawa dalam keadaan terputuk Dengan jangka waktu yang lama Jarak tempuh jauh ya Jadi ditutup guncangan air tidak keluar ya Yang ikan tadi tidak ikut juga keluar Ketika jalan rusak Ikannya tidak loncat-loncat Tiba di tujuan malah tinggal satu gitu ya Nah dapat dilakukan untuk mengangkutan jarak jauh Api ini bisa dibawa dengan menggunakan Suat terbang gitu ya Api ini Ditaruh dalam pesawat Yang naik ini Kalau sudah tidak ditutup Naik ini ya Ditumpah ya Airnya Kalau ada airnya Kemudian memudahkan penataan Jadi ketika disusun Di box di suatu tempat kan enak gitu Karena tertutup Tidak masuk ke dalamnya ya Kekurangannya Media air tidak dapat bersentuhan dengan udara langsung Jadi otomatis ketika dia dipak gitu ya Dan oksigen juga ada di dalam Itu Tidak bersentuhan dengan udara yang di luar Karena mungkin sudah di dalam sudah ada oksigennya ya Kemudian Tidak dapat melakukan penggantian air Ya karena sudah pasti Ketika sudah ditutup Apalagi di lakbang Airnya itu-itu aja ya Enggak berubah Karena selama dalam Pengantaran atau diantar tadi Kekurangannya Memerlukan kecermatan Dalam memperhitungkan kebutuhan oksigen Dalam lama waktu pengangkut tanah Ketika di box Di dalam Oksigen yang dimasukkan ke dalam juga Harus diperhitungkan nih Kira-kira dalam waktu Tiga jam Oksigennya masih ada enggak Gitu Jadi butuh kecermatan ya Jadi tidak sembarangan juga Baik Ini selanjutnya kita mendengarkan Ini metode terbuka Ini bagaimana nih ya Silahkan baca Metode terbuka bagaimana Metode terbuka Pengemasan dengan metode terbuka Yaitu pengemasan ikan hidup Yang diangkut dengan wadah Atau tempat Yang menggunakan media air Yang masih dapat berhubungan Dengan udara bebas Pengemasan dengan metode terbuka Dilakukan untuk Mengangkut benih dalam jarak dekat Yang tidak memerlukan waktu lama Alat pengangkut baru padrom Plastik, peti, berinsulator Dan lain-lain Nah ini untuk metode terbuka ya Jadi itu Yang diangkut dengan wadah Yang menggunakan media air juga Tapi masih berhubungan dengan Dara bebas saat ini terbuka Mungkin ini jaraknya tidak terlalu jauh ya Mungkin sekitar berapa ya Sekitar perjalanannya mungkin 15 menit gitu ya Mungkin ketika Orang membeli Dari satu tempat Ditaruh di toples Atau ditaruh di bak Kemudian dibawa pulang ke rumah Itu kan tidak terlalu jauh gitu ya Sehingga tidak perlu oksigen Tidak perlu oksigen khusus gitu ya Ketika ditutup perlu oksigen khusus Ketika Karena pada saat terbuka aja Dia sudah berhubungan Berkontak langsung dengan udara oksigen tadi ya Sehingga Ikan yang berada di dalamnya itu Masih tetap Bisa bertahan hidup Itu Kemudian yang kita coba dengarkan lagi nih Baca lagi ya Sistem Ini tentang kekurangannya bagaimana Coba Ketode terbuka kelebihannya adalah Divusi oksigen melalui udara ke media air Masih dapat berlangsung Dapat dilakukan penambahan oksigen Melalui air retor Dan dapat dilakukan pergantian air Sebagian selama perjalanan Kekurangannya adalah Dapat menimbulkan stres pada ikan Tidak dapat dilakukan Untuk pengiriman Menggunakan pesawat terbang Metode ini sangat cocok Untuk pengiriman ikan Ukuran konsumsi melalui darat atau laut Nah Itu tadi ya Kelebihan dan kekurangannya Kalau kelebihannya itu Dipusi oksigen Udara Udara ke media air Masih dapat berlangsung Karena kan terbuka ya Jadi tidak perlu Alat khusus untuk memasukkan oksigennya ya Kemudian bisa dibuat Penambahan oksigen melalui air tor Kelembung-kelembung udara itu ya Ini sering-sering ketika kita lihat Orang jual ikan di Suatu tempat Pasti ada air tor Kelembung-kelembungnya gitu ya Untuk apa ya Untuk memberikan Ikan itu agar tidak stres ya Air bisa selalu berganti Karena kan terbuka Bisa dibuang Dimasukkan Diganti gitu ya Kemudian tidak dapat Tidak dapat Dilakukan pengiriman Dengan menggunakan pesawat terbang Otomatis Kalau sudah terbuka Kirim atau tumpah ya Itu Nah metode ini Sangat cocok Untuk pengiriman ikan Ukuran kesumsi Melalui jahat dan laut saja Nah itu Kemudian Keperawatan Keperawatan ikannya bagaimana ya Nah kita coba dengarkan lagi Silahkan Asisten baca lagi Untuk perawatannya bagaimana Silahkan dibaca ya Yuk aku membacanya Pian nyaman Jaduduk mandangarnya Coba asisten baca yang benar Ya marah-marah aja nih Kita lagi Di BDR nih Perawatan Yang dibaca Kualitas air yang baik Merupakan syarat mutlak Keberhasilan usaha Pembenihan Hal tersebut dapat Diukur dari faktor fisika Kimia dan biologi Lingkungan air yang dapat Menunjang kehidupan ikan Yakni sebagai berikut Faktor fisik terdiri dari Temperatur Pecerahan Warna Dan bau Faktor kimia Yaitu Phe oksigen Terlarut Karbon dioksida Bebas Dan kadar nitrat Faktor biologi Meliputi Pakan alami Hama Dan penyakit Oke Terima kasih Sistem Itu tadi ya Perawatan Ini ada tiga faktor Di sini Faktor fisik Yang meliputi Temperatur Kecerahan Dan Warna Serta bau Kemudian Faktor kimia PH nya Oksigen Terlarut Karbon dioksida Bebas Dan kadar nitrat Ketiga Faktor biologi Itu Meliputi Pakan alami Hama Dan penyakit Ini faktor-faktor Yang mempengaruhi Dalam perawatan ikan Jadi Kalau kalian Harus pandai-pandai Memahami juga Ketiga Poin ini Ketika melakukan perawatan Terhadap Ikan yang kalian Budidaya Baik itu Ditambak Maupun Ditambak yang ada Di perairan darat Maupun Tambak yang ada Di perairan Di sungai Tuh Jadi ada Tiga faktor Fisik Kimia Dan biologi Semuanya itu Tadi sudah diuraikan Kalau fisik itu Termasuk apa saja Kimia itu termasuk apa saja Dan biologi itu Termasuk apa saja Bapak berharap Bapak berharap Kalian bisa Mengembangkan Dari materi yang sudah Kalian terima ini Dengan baik Pesan Bapak terakhir Ingat Selalu Pakai masker Iki tangan Pakai sabun Dan Caga jarak Bila kalian selalu Berada di Luar rumah Oke Untuk Terima kasih Sudah membacakan Materi Untuk kami Saat ini Dan memberi duit Jual Mau yuri aku Membaca aja Tret Oke terima kasih Kesehatan didik Sekalian Sampai bertemu lagi Dengan materi kita Selanjutnya Salam